Untuk kronologisnya, keempat pelaku ini menyewa kendaraan jenis Avanza walaupun di daerah Pasuruan, lalu awalnya menuju ke Solo, dan akhirnya belok ke Exitol untuk dibandar. Melihat alfamat masih suka asal berlalu gini hari, akhirnya niat untuk melakukan juras terjadi di bandar, dan melihat situasi sepi, dan kedua pelaku atas nama Wangto dan Anas, itu berpura-pura menjadi pembeli alfamat. Membeli barang alfamat lalu, dan membeli susu sama 5 viton, dan mengisi top-up flash, kartu flash. Pada saat petugas melakukan pengisian, lalu salah satu dari pelaku itu menodongkan senjata apinya. Dan meminta, mengarahkan, menunjukkan perangkas yang ada di dalam salpamat, dan akhirnya terbuka, dan pelaku sempat menembakkan pistol shotgun ini ke pintu vokas ya. Akhirnya, akhirnya terbuka pintunya perangkas, dan mengambil uang sebesar Rp16.65.500, dan saat ini sudah ditambahkan 4 persangka ini. Dan ini sudah beraksi berapa kali, dan? Informasi dari sepemperiksaan, sudah beraksi 4 kali, untuk dijombang baru, yang lainnya ada di Solo, dan lainnya. Dengan sasaran? Sama, Pak Pak Pak. Modus sama, Pak Pak. Iya. Terima kasih.